Terus Memiliki keterlambatan Atau gangguan bicara dan bahasa Itu pasti kelihatan sekali Anak-anak kita itu terlambat Untuk Mestinya anak seperti itu Bahasanya seperti apa, bicaranya seperti apa Itu kan sangat Berbeda dengan anak-anak Pada umumnya Kinerja pendidikan yang Tidak konsistennya gini Dia di sekolah itu pelajarannya itu Kadang bagus, kadang jelek Kadang bagus, kadang jelek, padahal Menurut kita skillnya Itu sama Tapi yang kita tidak tahu adalah Bagaimana Eksam itu Diselenggarakan Mungkin ada Guru yang Mungkin pada waktu bertanya Disertai dengan gambar Dia rada survive Ada guru yang mungkin males Buat gambar Dia akhirnya Memberikan pertanyaan itu Secara lisana Dia gagal dengan sukses Jadi Mudah tantrum Anak-anak ini karena Tantrum itu Backgroundnya Karena dia itu dengan Pendengaran yang seperti itu Dia itu mudah Capek Kalau gitu mungkin Kok sudah capek ya Kalau orang capek Anak capek itu Kita mungkin Di tempat yang dia Tidak sukai lagi Itu mudah Marah gitu ya Itu seperti kita juga Kalau kita lagi capek Mungkin pulang kerja Terus kita dikasih Satu masalah Itu kan kita Kita akan mudah Marah Tetapi Kalau kita dalam keadaan yang Press Kita tidak akan Mudah marah Nah Nah ini yang terakhir ini Dia bisa mendengar Ini yang anak-anak yang Mendengarnya Ya itu yang saya ngomong Dia mendengar lebih Lebih Baik daripada kita Jadi dia mendengar lebih dulu Sebelum kita Mendengar Mungkin seperti Biasanya contohnya Pesawat terbang Kita Di airport Atau Belum Di airport sih Mungkin sulit ya Kalau biasanya Aku tahu itu Kalau ada papanya pulang Kita pun belum tahu Kalau papanya itu Sudah dekat dengan rumah Tapi dia Mungkin bisa mendengar Suara itu Jadi dia bisa Mungkin keluar rumah duluan Menunggu papanya Nah Tentang lagi Papanya datang Kita bingung Kok bisa tahu ya Dia kalau Tentang lagi Mau Papanya mau datang Ada juga yang problem Yang sampai Anak-anak itu Bisa mendengar Saluran air Yang kita Taruh Di dalam tembok Saluran air itu Akan Menbuat Menjadi Apa Untuk Air itu kan Kalau pemain kita Kan gak mungkin Bisa dengar suara itu Tapi mereka Bisa mendengar Suara itu Jadi Kenapa mereka Gak bisa fokus ya Karena yang didengar Itu terlalu banyak Dan dia gak bisa Screening yang Harus mau dia dengar Seperti apa Mungkin kalau Ibu bapak Pengen tahu Pendengaran Seperti itu Kita Ngomong-ngomong Di satu kondisi Kita Kita bisa Rekam melalui HP Nah Apa yang Direkam Suara yang direkam Di HP Kalau kita putar Kembali Mungkin ada suara Yang kita Tidak mendengar Saat itu Karena kita Memperhatikan Hal-hal lain Jadi itu Dianggap sebagai Suara latar Yang gak perlu Kita Dengar Nah kita Punya Skill Seperti itu Pendengaran kita Tetapi Kalau dia Mendengar Sama kuatnya Nah itu Yang membuat Mereka Apalagi pendengarannya Sangat Hiper sensitif Seperti itu Dia mendengar Orang bicara Di sebelah Ruangan Dia bisa mendengar Dia mendengar Suara air Yang ada Di tembok Bayangkan Pendengarannya Pendengaran Dia itu Menjadi Ter Sangat Busy Sangat Busy Itu apa ya Sangat Banyak Yang dia dengar Dengan Dia tidak punya Kemampuan Untuk Men-screening Mana yang Mau dia dengar Itu Oke Ada juga Yang Menghindari Kontak mata Itu juga Salah satu Ciri-ciri Yang Bisa Karena gini Kenapa menghindari Kontak mata Mereka itu karena Mono Tidak stereo Akhirnya gini Kalau aku mau mendengar Aku yang mendengar Kalau aku mau melihat Aku yang melihat Jadi kalau kamu mau minta Saya mendengar Sambil melihat Itu sulit Itu Akan Membuat Otaknya itu Kayak bekerja Double Nah Jadi karena Pendengarannya Dia itu Kurang Ya ada Kurang bagus Bukannya dia Terus akhirnya Dia tidak bisa Mendengar Dia bisa mendengar Tetapi Dia Untuk kata-kata Yang Nanti ya Saya Mengomong Mengenai APD Auditory Processing Disorder Itu kata-kata Yang sama Seperti kita Handphone lah Kita di handphone Ngomong-ngomong ya Kalau dia Ngomongnya Hampir sama Terus Signalnya juga Enggak bagus Itu terus Kita bisa jadi Apa ya Aku denger Suaramu Tapi aku Enggak ngerti Kamu ngomong apa Nah itu kan Biasanya Kita lakukan Saya pernah Tanya ke orang tua Menurut Menurut Kamu Orang Kita ya Menurut kita ya Apakah Kalau orang mendengar Itu pasti Mengerti Mengerti yang Didengar Oh ya Pasti loh Kalau mendengar ya Pasti mengerti Enggak Nah Contohnya banyak ya Itu Sekarang karena ada Handphone itu ya Kalau signalnya Lagi Enggak bagus Yang kita dengar Itu kadang-kadang Putus-putus Atau yang kita dengar Itu jadi Enggak jelas Enggak jelas Itu Ya Kayaknya tadi Ngomong pisang Atau Atau pisang Atau apa ya Yang mungkin Hampir-hampir sama Dengan kata-kata itu Jadi Kita masih Merekarkah Kalau kita punya Database Kita bisa merekarkah Tetapi Kalau kita Enggak punya Database Nah Mau Mau guessing Gimana Kita mau Guessing itu Menerka Menerka Apa yang sebenarnya Dia dengar ya Soalnya dia ngomongnya Tadi itu gak jelas sih Mau dimana sih Mau di Di pelasa Pelasa mana Gitu Nah Itulah yang akan Membuat Mereka itu Kenapa saya ngomong Kalau pas dia Mau konsentrasi Mendengar Dia biasanya Mengalihkan pandangan Tempat lain Tetapi dia Konsentrasi Di telinganya Nah Kalau kita Kita bisa mendengar Sambil Melihat Nah Terus anak yang Selalu Membuat suara Dengan Mulutnya Itu sebenarnya Anak-anak yang Mau meng-cover Suara-suara Yang Dia gak mau dengar Jadi Dia lebih baik Mendengar Suara-suara Yang dia tahu Aman buat dia Yang dia suka Dan dia bisa Mengatakan itu Mungkin dengan Humming Frekuensinya Dia juga tahu Itu suara-suara Frekuensi yang Dia suka dengar Nah Anak-anak yang Seperti ini Itu sebenarnya Anak yang Menghindari Suara Diskelilingnya Oke Lelah di penghujung Hari Karena dia Sangat Menggunakan Selalu Sebagian Besar Energinya Untuk mendengar Sehingga Di Penghujung hari Anak-anak ini Cuma Karena seharian Dia sudah Struggle Untuk Bisa Mendengar Dan melakukan Apa yang kita Minta Maka dari itu Sepertinya Anak-anak ini Kasian Kalau Dia punya Masalah Itu sepertinya Menyuruh Anak kita Perang Tapi kita Gak memberikan Weapon Gak memberikan Senjata yang Dia perlukan Untuk perang itu Jadi Akhirnya Kalau mereka Terus akhirnya Mereka Gagal Kita marah Kalau Mereka Sukses Kita senang Tetapi Suksesnya Kan sulit Kalau dengan Keadaan Seperti itu Jadi Kebanyakan Kena marahnya Daripada Kena senangnya Jadi Jadi mereka Ini Mereka Serbah sulit Lahir di dunia Yang Menurut mereka Penuh ancaman Apalagi yang Mereka Hiper akusis Itu Yang mereka Sensitive Terhadap suara Bayangin Mereka harus Berjaga-jaga Terus Supaya Tidak Tersakiti Oleh suara-suara Yang Ada juga Yang biasanya Kan Frekuensi Yang tinggi Mereka Akan Tersakiti Tetapi Ada juga Kasus Yang Suara Dengan frekuensi Rendah pun Bisa menyakiti Mereka Seperti Suara AC 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 di mall AC yang besar Yang ada di mall Kalau kita Mungkin ke lantai Paling atas Biasanya Ditaruh Lantai paling atas Mereka akan Bunyinya Seperti Haming Rendah sekali Bagi kita It's okay Itu Tidak terlalu Mengganggu Tapi bagi Sebagian besar Anak Dia bisa Benar-benar Meminta kita Untuk Tidak Ketempat itu Ketempat Membutuhkan Aktivitas Seorang sangen Visual yang Konstan Ya pastinya Karena visual ini Membantu mereka Memiliki Kesulitan Menemukan kata-kata Yang tepat Untuk Mengekspresikan diri Ya pasti Karena Pertama Sebelum dia Bisa Mengekspresikan dirinya Dia harus Bisa Mengerti Apa-apa Yang Secara Reseptif dulu Sebelum Ekspresif Nah Ong reseptifnya Sudah Sudah Bagaimana Ekspresifnya Ya Tambah Sulit lah Maka Tidak Berkomunikasi Secar lisan Banyak anak Yang kalau kita Mau Ngajak kita Kita ditarik-tarik Tapi Tidak ngomong Tidak panggil Ayo mama Anak kita Cuma Dia bisanya Dia sukanya Narik-narik Tangan kita Terus nunjuk-nunjuk Pakai tangan kita Bahwa dia mau itu Itu adalah Hal-hal Yang berkaitan Dengan Ciri-ciri Anak Yang Membutuhkan AIT Auditory Integration Training Oke Sekarang saya Kepertanyaan Nah Mungkin ada Pertanyaan Enggak Yang Bisa Saya Jawab Kayaknya Saya Oke Bu Neni Sudah saya Sapa Bu Jessica Mama Kalista Dari Kasongan Selamat Selamat U Mingbe Dan tim Serta Orto Hebat Yang hadir Pastinya Orang tua Yang mau hadir Hari ini Atau Setiap Sabtu itu Bukan orang tua Yang Gimana ya Dia Saya tahu Ibu dan Bapak Meluangkan Waktu Untuk Mendengarkan Apakah Ini bisa Membantu Anak saya Itu Sudah Luar Biasa Ibu Walaupun Kita Berikan Itu Tidak Berbayar Tidak Semuanya Tidak Mau Mendengar Kalau Yang Tidak Mau Mendengar Itu Anaknya Sudah Bagus Ya Memang Tidak Apa Tetapi Kalau Yang Sebenarnya Anaknya Butuh Butuh Sebenarnya Bukan Anaknya Butuh Ibunya Butuh Punya Informasi Banyak Mengenai Anaknya Mungkin Kadang-kadang Saya Bicara Oh Ada Salah Satu Salah Dua Yang Cocok Dengan Anak Anak Kita Oh Berarti Kita Bisa Dari Sana Kita Bisa 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 Seperti Ini Jadi Kita Akan Temukan Banyak Info Info Yang Cocok Yang Bisa Kita Aplikasikan Selama Di Rumah Saya Pun Sering Sering Menemukan Itu Saya Dengan Orang Lain Tanpa Sengaja Yang Saya Ngomong Kadang-kadang Saya Tidak Tau Caranya Ini Bagaimana Tiba-tiba Tuhan Memperlihatkan Oh Ini Bisa Juga Dibuat Untuk Membuat Anak Saya Perilakunya Itu Tidak Terlalu Terlihat Seperti Mungkin Contohnya Gini Anak Saya Suka Makan Kalau Pergi Kemana-mana Ke pesta Itu Waduh Saya Malu Karena Dia Makannya Terlalu Banyak Dimana Kalau Kan itu Pesta Ada orang lain Yang juga Perlu Makan Kita Harus Sharing Jadi Tidak Mungkin Kita Yang Makan Yang Paling Banyak Tidak Peduli Orang Lain Itu Sangat Saya Saya Bingung Nah Karena Itu Di Luar Rumah Kita Tidak Bisa Mengontrol Situasi Karena Itu Di Luar Rumah Dan Itu Bukan Tempatnya Bukan Bagian Dari Kita Punya Otoritas Itu Mungkin Tempatnya Rumahnya Orang Atau Di Tempat Public Places Yang Dimana Kita Tidak Bisa Dengan Leluasa Melakukan Intervensi Nah Saya Bingung Terus Terang Sampai Saya Gini Saya Males Kalau Ke Pesta Pesta Mending Dia Saya Ajak Saya Pikir Itu Adalah Solusi Tapi Kalau Anak Saya Tidak Pernah Saya Ajak Keluar Terus Anak Saya Terus Jadi Apa Jadi Anak Yang Anak Yang Anak Yang Cooper Terus Tiba-tiba Tuhan 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 Kayaknya Ngasih info Atau pas Di depan saya Waktu itu Ada anak Makan Nah Gimana Kalau dikasih Makan Sebelum Pergi Ke Pesta Jadi Anaknya Udah Kenyang Hal itu yang banyak yang saya dapatkan tanpa sengaja Dari apa yang di depan saya Ataupun seperti saya diberikan bisikan oleh Tuhan Ide-ide itu Dimana saya sendiri kok bisa ya Karena saya memikirkan hal itu Akhirnya terus kita mendapatkan mungkin Tuhan Bantu jawab ya Persoalan kita Dari ya Tiba-tiba kayak itu wangsit gitu loh Kalau kita ngomong ide itu wangsit ya Yang wow kenapa tidak dari dulu ya Saya mikir seperti itu Nah seperti itulah Untuk Bu Silvia Bersihkan telinga itu rutin Berapa bulan sekali Ini tergantung Ada orang yang banyak mengeluarkan Memproduksi Ini apa kotoran telinga Nah mungkin Ibu bisa Kalau kita melihat dulu ya Di tas sentolop gitu ya Kita lihat apakah telinga anak kita kotor atau enggak Paling Dua tiga bulan sekali lah Itu sudah cepat lah Tetapi kalau anak ibu Bu Silvia Anak Anaknya memproduksi dua bulan itu sudah Banyak Nah Itu Mungkin harus Benar-benar jangan lebih dari dua bulan Gitu Karena saya tahu waktu itu Ada anak yang mempunyai kotoran telinganya Cukup dan banyak sekali Nah ada yang enggak Ya Oke Untuk Bu Jessica Kalista sebenarnya sangat potensial dan perlu IT Karena dari cirinya semua ada Bu Kalista sangat sensitif suara Kontak mata masih kurang Bagus Fokus mudah terdistraksi Di tengah banyak orang Ketika dengar suara kadang-kadang humming Ya Atau menyanyi untuk menutupinya Kalau infeksi telinga Sepertinya benar Karena dulu dari umur dua tahun Sering batuk pilek Nah itu biasanya itu alergi Tapi mungkin memang perlu ke dokter THT Segera ini untuk dicek dan dibersihkan telinga Jadi ya yang bisa dilakukan sekarang adalah Membersihkan melihat telinga Liang telinga anak kita Kalau Enggak anu jangan membersihkan sendiri Mending ke dokter Tetapi setahu saya Kalau ke dokter itu Dokternya itu minta Kita itu membawa Balah bantuan Ya Jangan Sendirian Sendirian Kita melenggang ke dokter Terus kita minta Dokter itu bisa Mengatasi anak kita Nah itu Yang bisa mengatasi sebenarnya kita Tetapi Kalau Kalau Cuma kita Satu orang itu Kayaknya kurang Minimal Membawa Satu orang lagi Atau dua orang lagi lah Lebih enak Satu Kepala Ya kalau disana ada susternya ya Mereka bisa akan membantu Jadi pembersihan telinga bisa dilakukan Hari ini Hari-hari ini dengan dokter Kalau saya Saya akan telpon Dokternya Dokter THT kan ada yang susternya Mau enggak dokter itu menerima Kunjungan atau pasien Anak spesial Yang dimana mungkin Enggak bisa di Ini Karena Ada dokter juga yang Takut Mereka ngomong Maaf bu Saya enggak bisa nerima ini Nah Anak-anak ini Karena saya takut Nanti saya malah melukai Karena gendang telinga itu kan Kalau Kan waktu kita mencuci itu kan Dekat dengan gendang telinga Nah itu memang benar-benar Harus jangan sampai gendang telinganya Ketusuknya Oke buka Untuk orang tua yang lain Mungkin ini ada baiknya Sering Melihat Liang telinga anak kita Terima kasih telah menonton